Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita manhwa terbaru Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru Yaitu Terisekai menjadi pangeran otot Wah wah wah, sekarang Yujin sudah menjadi jenderal yang berotot ya Dan ia akan memimpin peperangan untuk melawan bangsa nomaden Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari pangeran Yuji Kita langsung aja lagi Di markas tentara Joseon Utara, wilayah Jenderal Wong Bong Wong Bong menyuruh anak buahnya untuk bergegas Mereka harus mencari pasukan tentara resimen Mereka sudah tiga hari belum kembali Kemudian ada yang melapor itu Kalau salju turun sangat lebat Mungkin dalam satu jam akan terjadi badai Walah malah badai Wong Bong langsung menkonfirmasi Kalau para pasukan utara harus segera menemukan pasukan tentara resimen Yah, main-mainnya cukup sampai sini Tangkap saja si bak dolbong itu Jangan biarkan kucing itu membangsa mereka Waduh, kemarin disuruh dilepas Sekarang malah disuruh untuk nangkap lagi Cepat naiki kuda kalian Cepat, cepat Jangan sampai kalian terkena badai Yah, sebelum badai turun Kalian harus menemukan para tentara resimen Oke, siap Jenderal Dan oke dah Gerbang markas pun dibuka Jenderal Wong Bong Dan beberapa prajurit yang mau mencari Para tentara resimen yang belum pulang-pulang Dan ternyata Lah itu orang-orangnya Malah sudah pada balik Salam hormat Jenderal Wong Bong Kami telah kembali Ucap para tentara resimen Memberi hormat secara serempak Wanjir Jenderal Wong Bong kaget Mereka kembali semua Tidak ada satupun yang hilang Yah, pas 30 orang itu Jenderal Wong Bong tampak kebingungan itu dah Lapor Jenderal Wong Bong Kami tentara resimen Telah kembali Yah, semuanya kembali dengan lengkap Cuman satu yang terluka Karena jatuh dari ketinggian Dan juga Kami bawa oleh-oleh Jenderal Wong Bong Ini adalah harimau dari puncak gunung Myuki Harimau ini Menyerang kami Jadi kami singkirkan dah Mungkin harimau itu sedang kelaparan Jadi ia menyerang kami Kami tidak memiliki pilihan lain Selain menggil harimau ini Waduh Gaswat Peliharaan gue Modar Yah, ucap Wong Bong dalam hati Apa kalian menggil harimau itu Dengan 30 prajurit Soalnya Harimau itu Banyak sekali luka sayatan Siap Jenderal Izin melapor Yah, cuman kami berdua Yang menggil harimau itu Yaitu Saya Kapten Yong Seon Dan Wakil Kapten Hong Jai Kami berdua Jatuh di dalam jurang Dan diserang oleh harimau itu Jadi Cuman kami berdua yang diserang Tuan Jenderal Wajir Pengawal Wong Bong Panik Ini dua orang Bener-bener Monser Kalau mereka bener-bener Mengalahkan Bagdol Bang Wah, bener-bener Bang Keidu Bahkan Dengan kondisi terluka lagi Ampun dah Latihan apa yang mereka lakukan Sampai mereka Sekuat ini Ya, Jenderal Wong Bong Juga takjub Dengan power Para tentara resimen Dalam tiga hari Mereka di alam liar Ya Dingin Terjal Bahkan Mereka bisa sampai kesini Dengan selamat Malahan Mengkil peliharaanku Waduh-waduh Wah, tentara resimen Tidak bisa dianggap Remeh ini dah Dan Woke Satu minggu kemudian Masih di markas Wilayah Utara Joseon Saat ini Hong Jai Disuruh untuk Melatih pasukan utara Sekarang Ia sudah baikkan Tapi para pelajurit utara Malah menertawakan Si Hong Jai Walah-walah-walah Ya Mereka tertawa Karena mereka tidak percaya Dengan apa yang dilakukan Oleh Hong Jai Kalau Hong Jai Memang telah mengkil Harimau itu Harusnya Kau kan udah Modar Yang dimakan Harimau itu Dasar konyol-konyol Itu cerita yang Sangat-sangat Impossible Pasti kau Beruntung saja ya Sampai si Harimau itu Terpleset dan Modar Kau juga beruntung sekali Bisa selamat dari Gunung Miyuki Bahkan bisa sampai Ke markas Walah-walah-walah Kau itu sangat Cemen sebenarnya ya Waduh-waduh Malah diketawain Walah Hong Jai Kesal banget Mendengar ajakan itu Ia pun mengatakan Kalau seorang prajurit itu Harus berlatih dengan ototnya Bukan dengan mulutnya Walah gilin Ya orang Apa maksud Wah Daripada kalian Ngoceh mulu Kita latihan sekarang saja Soalnya Jenderal Bongbong Ingin kalian menjadi Sekuat diriku Jangan khawatir ya Latianya Tidak akan sakit kok Walah-walah-walah Begitu ya Okelah Kapten Hong Aku kira latihannya Bakal susah Malah gampang ya Okelah Kalau gitu Mohon kerjasamanya ya Kapten Hong Kami juga ingin Beruntung seperti Anda Walah-walah-walah Malah masih diecek Ya karena kesal Hong Jai pun memegang Pakaiannya Dan Hong Jai Langsung membuka Bajunya Dan ia langsung Pamer otot Wah Ototnya sudah sempurna Itu gile Bener Udah kotak-kotak Itu dadah Kau bisa melihat Luka ini Ini adalah Luka yang belum sembuh Tapi Aku sudah bisa Beraktifitas Dan mulai latihan Dan juga Aku berlatih keras Untuk memperoleh Tubuh seperti ini Dan kalian pun Bisa mendapatkannya Waduh Gaswat Ini orang Otot-ototnya Sama seperti General Wong Bong Gili Dan juga Selama aku berjalan Dari Gunung Miyuki Menuju ke Markas Utara Aku mengunyah Berbagai organ Dari si Harimau itu Mulai dari Mata Otak Jantung Dan beberapa organ Dalam lainnya Itu sangat enak Sekali Loh Wajir Tiga orang Prajurit itu Langsung Merinding Bener-bener Bener-bener gila Ini orang Harimau malah Dikunyah Bener-bener Tidak Ngotak Oke Kalau kalian paham Kalian harus Ambil stick itu Itu stick pemberat Untuk latihan Kalian hari ini Ayo kita latihan Mulai saat ini Juga Aku tunggu di luar Oke Siap Kapten Dan ya Beberapa saat Kemudian Hong Jai sudah siap Untuk melatih Para prajurit utara Mereka disuruh Untuk menyerang Hong Jai dengan stick Pemberat Hong Jai akan Menahan serangan itu Dengan tameng Yang ia bawa Dan untuk Menyemangati Para prajurit Mereka diberi Challenge ya Diberi tantangan Kalau mereka Menyerang dan berhasil Membuat Hong Jai Jatuh Maka Mereka akan Mendapatkan 10 kilogram Beras Wah Mantap Disini Beras itu Lumayan sulit Didapatkan Tapi Para tentara resimen Ini Mendapatkan Asopan gizi Yang seimbang Jadi Mereka banyak Stok makanan Di kudang Wah Aku juga ingin Merasakannya Dan sekaliannya Kalau kalian bisa Membuatku mundur Aku tambah Daging 5 kilo Waduh Itu luar biasa Oke lah Gas Aku akan Memulai duluan Dan Tom Ya Pukulannya pun Diluncurkan Tapi pada akhirnya Mereka pun Kelelahan sendiri Waduh Ini berat Sekali Ampun dah Ya Tuh orang Malah gak goyang Goyang sedikit pun Wadidaw Waduh Kalian ini gimana sih Ini baru 15 menit Kenapa kalian sudah Kecapean Apa kalian tidak ingin 100 kilo beras Dan juga 5 kilo daging Aku akan tambahin lagi nih Sama 50 nasi kepal Selama seminggu Bagaimana ini Itu adalah Nasi kepal Yang kami buat Setiap hari Wah 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 Oke lah Kalau gitu Agak Tetapi Ampun bos Ampun ampun Kayaknya Kami minum teh aja dah Walah Malah nyerah Walah Tapi Jenderal Wong Bung-Bung Nyuruhku Untuk melatih kalian Selama aku disini Ini baru hari pertama Jadi Bersiaplah Untuk melatih Otot-otot Kalian semua Waduh Waduh Itu Senyum Demon Ya Si maniak Otot muncul Itu Wadidaw Wah Murid Gak jauh beda Sama gurunya Dan ya Para pasukan utara Pun menerima Pelatihan Dari Kapten Hongjai Untuk Memenduk Otot-otot Supaya Seperti Kapten Hongjai Oke lah Gas Ken Dan Sin pun Berpindah Kembali Ke Joseon Yugu Sekarang Sudah kembali Dari Wilayah Kekaisaran Ming Misinya Telah Selesai Raja Ming Senang Sekali Dengan Hadiah-hadiah Dari Joseon Bahkan Mereka Pesan Beberapa Contoh Lagi Untuk Membangun Tentara Mereka Dan Tentunya Mereka Akan Membayar Dengan Harga Yang Menguntungkan Wah Mantap Setelah Membeli Sabun Mereka Juga Membeli Contoh Ini Keuntungan Yang Besar Ucap Yang Mulia Sejong Kemudian Setelah Melapor Yugu Menemui Kakaknya Si Yuji Itu Ya Dia Juga Mau Mengabari Sesuatu Sama Kakak Yuji Oke Selamat Datang Kembali Adik Yugu Kau Tampak Sehat Sehat Saja Ya Siap Kakak Ini Berkat Buku Sehat Dengan Body Building Aku Jadi Fit Terus Ini Kakak Mantap Banget Dan Ini Ini Adalah Oleh Dariku Wah Apaan Ini Yuji Pun Membuka Isi Perkamen Itu Dan Setelah Dibuka Ini Gambar Dari Wilayah Ming Ini Adalah Gambar Dirinya Yang Wadidaw Kakak Hampir Satu Tahun Aku Membangun Ini Kakak Soalnya Aku Kesel Banget Dah Karena Para Pemahat Diloyang Mengukirmu Dengan Lemak Lemak Jadi Kukir Kembali Kukir Dengan Sempurna Seperti Tubuh Kakak Yang Asli Wah Wah Yuji Langsung Memeluk Yugu Ya Senang Sekali Dengan Ide Si Yugu Aku Pasti Akan Keloyang Suatu Saat Untuk Melihat Karyamu Itu Yugu Kau Memang Luar Biasa Yugu Dan Oke Sen Pun Berpindah Sekarang Di rumah Yuji Saat Ini Yuji Sedang Latihan Dia Sedang Berbelan Sama Anaknya Yaitu Inseoyang Tapi Ada Pengawal Yang Melapor Kalau Panggeran Yuji Kedatangan Tamu Wah Tamu Siapa Dah Dan Ini dia Tamunya Itu Bocil 8 Tahun Yang Lagi Nanges Itu Namanya Adalah Yihong Wui Alias Pangeran Dujang Alias Yihong Dia Adalah Putra Dari Kakak Jihyang Walah Ngapain Keponakan Kesini Dan Oke Yuji pun Menemui Ponakannya Itu Dan Ternyata Yihong Penasaran Dengan Kekaisaran Ming Ia Ingin Paman Yuji Bercerita Tentang Perjalanannya Di Wilayah Ming Yah Yuji pun Bercerita Tentang Kekaisaran Ming Yang Mana Lebih Maju Daripada Joseon Disana Babi-babinya Besar-besar Kapalnya Juga Besar-besar Dan Ada Kastil Yang Sangat Besar Yah Bahkan Besarnya Sepuluh Kali Lipat Dari Kastil Joseon Wah Wah Yihong Tambak Takjub Mendengar Cerita Dari Paman Yuji Tapi Ternyata Yihong Ditemani Sama Pelayan Pribadinya Yang Mana Pelayan Menyuruh Pangeran Yihong Untuk Pulang Karena Sekarang Saatnya Untuk Belajar Sore Dan Pelayan Itu Namanya Adalah Ki Hang Jip Ia adalah Lulusan Terbaik Dari Taekwan Temple Lima Tahun Yang Lalu Yuji Menatap Si Hang Jip Soalnya Ia Belum Selesai Bercerita Ini Malah Dipotong Dan Lagi Si Bocil Yihong Itu Tamak Tidak Suka Dengan Pelajaran Ya Gimana Ya Bocil Segini Disuruh Belajar Terus Menerus Ya Bosan Dan Oke Yuji Pun Menyuruh Hanjib Untuk Santai Santai Dulu Disini Karena Ini Tempat Latihan Jadi Disini Kau Bisa Belajar Apapun Yang Kau Inginkan Walah Begitu Ya Maaf Yang Mulia Pangeran Tapi Aku Harus Bersikap Disiplin Terhadap Cucu Raja Sejong Ini Demi Kebaikannya Juga Oke Kalau Gitu Aku Akan Membawakan Sesuatu Untukmu Walah Malah Ditinggal Ya Hihong Malah Mau Nangis Sudah Ditinggal Sama Paman Yuji Wajir Bener Bocil Ini Cengeng Malahan Dan Ternyata Yuji Mengambil Alat-alat Untuk Bulu Tangkis Ia Mau Memberikan Latihan Olah Badan Yang Ringan Untuk Ponakannya Itu Ini Olah Raga Untuk Menggerakkan Tubuh Bergerak Dengan Cepat Ia Juga Melatih Responmu Supaya Berfikir Cepat Wah Siap Paman Apa Aku Cuman Memukul Benda Berbulu Itu Iya Betul Pukul Saja Sampai Bula Itu Mengarah Kepadaku Oke Siap Dan Dimulailah Yuji Pun Langsung Melempar Bulu Tangkis Itu Ke Atas Dan Jir Dicemes Sangat Kuat Itu Dan Yang Kaget Itu Cepat Sekali Ia Tidak Bisa Mengikutinya Ampun Dah Itu Temboknya Malah Retak Semua Wadidaw Yi Hong Jadi Ketakutan Itu Dah Waduh Maaf Yi Hong Maaf Maaf Paman Lupa Sedang Melawan Ye Yuji Malah Mengingat Cemesan Saat Melawan Si Il Young Itu Jadi Ia Malah Terbawa Serius Wadidaw Dan Oke Maaf Ya Yi Hong Kita Mulai Lagi Dan Yah Yuji Pun Langsung Mengajari Yi Hong Cara Bermain Bulu Tangkis Yi Hong Mulai Memahami Cara Bermain Bulu Tangkis Dan 30 Menit Kemudian Yi Hong Sudah Mahir Paman Yuji Mengajarinya Dengan Sabar Yi Hong Si Han Jip Tampak Tidak Suka Karena Itu Ya Karena Ini Sudah Lewat Jam Belajar Sore Waduh Waduh Anda Jangan Bolos Tuan Pangeran Yah Cucu Raja Sejong Harus Didisiplinkan Maaf Yang Mulia Tapi Kita Sudah Terlambat Untuk Belajar Sore Apa Kita Bisa Pulang Sekarang Waduh Lagi Asik Asik Ini Yuji Pun Mengatakan Kalau Sekarang Yeong Sedang Belajar Ia Belajar Mengolah Tubuhnya Menggerakan Tubuhnya Supaya Ketangkasannya Lebih terjaga Lagi Apa Kau Mau Mempelajari Gerakan Ini Juga Han Jip Walah Maaf Yang Mulia Tapi Aku Cuman Mendisiplinkan Pangeran Dujong Ya Oke Oke Santai Santai Ini Kan Juga Termasuk Pelajaran Jadi Anggap Sebagai Belajar Sore Untuk Hari Ini Dan Oke Dimulai Kembalilah Belajaran Bulut Tangkis Yeong Paman Akan Mengajarimu Teknik Semesh Perhatikan Baik-baik Tapi Disitu Ada Anak Yuji Yaitu Inseo Ia Senang Sekali Melihat Ayahnya Mengajari Yeong Cara Bermain Bulut Tangkis Aku Mau Melawan Yeong Ayah Aku Melawannya Biarkan Aku Melawannya Ayah Dan Oke Akhirnya Inseon Pun Bermain Bulut Tangkis Bersama Yeong Dan Tidak Terasa Ya Mereka Bermain Sampai Mahrip Waduh Hanzib Jadi Jengkel Bukan Bisa Dimarahi Putra Mahkota Ini Mah Yang Mulia Yuji Pangeran Dujong Telah Melewati Pelajaran Sorenya Putra Mahkota Pasti Marah Kepadaku Apakah Mau Bertanggung Jawab Yang Mulia Yuji Daripada Kau Mikirin Itu Ikut Saja Belajar Badminton Disini Sono Sono Belajar Belajar Sekali Kali Bolos Gak Apa Kan Wajir Itu Gak Boleh Yang Mulia Bolos Itu Adalah Haram Hukumnya Jangan Ajar Dikeponakan Anda Sesuatu Yang Buruk Yang Mulia Dan Akhirnya Ini Menyenangkan Pangeran Dujong Ayo Lawan Aku Lagi Walah Itu Si Hanjib Malah Ketagian Bulu Tangkis Wadidaw Kemudian Istri Yuji Datang Ia Tapi Setelah Diberi Raket Ia Malah Kegirangan Juga Wadidaw Gak Jadi Makan Dah Jadinya Dan Keesokan Harinya Di Istana Putra Mahkota Pangeran Dujong Sedang Dimarai Ayahnya Si Sun Jihyang Ia Marah Marah Karena Anaknya Burus Belajar Sore Kenapa Kau Malah Main Di Rumah Paman Kau Harus Fokus Belajar Tapi Ayah Kata Paman Yuji Kita Di Sono Belajar Juga Wah Ayo Temui Paman Mu Dan Ternyata Yaelah Malah Ketagihan Main Badminton Juga Si Jihyang Malah Oke Satu set Lagi Aku Belum Kalah Ini Wadudah Dan Oke Akhirnya Badminton Menjadi Olahraga Yang Sangat Digemari Para Bangsawan Joseon Setiap Sore Mereka Semua Bermain Badminton Sampai Kelelahan Rakyat Biasa Juga Main Mantap Dan Sekarang Karena Badminton Telah Populer Maka Diadakan Joseon Open Dan Oke Sin Pun Berpindah Di Kaisaran Ming Saat Ini Menteri Kaisar Ming Yaitu Menteri Bidang Militer Sedang Melapor Kalau Mereka Saat Ini Telah Memproduksi Sendiri Contoh Yang Sama Persis Dengan Buatan Joseon Tapi Sedikit Berat Jadi Performanya Tidak Sama Seperti Yang Dimiliki Joseon Walah Raja Tambah Kecewa Itu Dah Ya Kalau Gitu Suruh Saja Orang Orang Yang Kuat Badannya Untuk Menggunakan Contoh Itu Buat Mereka Menjadi Tentara Khusus Untuk Menggunakan Contoh Itu Wah 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 Itu Ide Semerlang Yang Mulia Anda Memang Titisan Dewa Kasim Wang Zhang Pun Ikut Nimbrung Ya Ia Juga Sudah Membuat Contoh Yang Performanya Lebih Bagus Dari Punya Joseon Tapi Si Menteri Bertanya Untuk Apa Contoh Contoh Itu Dibuat Yang Mulia Raja Ya Jelas Tolol Tolol Itu Untuk Perang Apalagi Selain Perang Dasar Kau Kau Memang Tidak Pernah Belajar Orang Orang Dari Utara Itu Yaitu Bangsa Yuan Harus Kita Basmi Ya Mereka Selalu Congkak Kepada Kekaisaran Ming Aku Akan Membinasakan Mereka Semua Wajir Malah Mau Perang Ini Dan Oke Kita Pindah Sin Lagi Kembali Ke Joseon Saat Ini Raja Sejong Sedang Mengecek Kondisi Mesin Pembuatan Laras Untuk Senapan Contoh Dan Yuji Kaget Soalnya Teknik Pembuatannya Lumayan Unik Banget Mereka Tidak Membuat Mesin Bubut Secara Normal Ya Si Pengrajin Berasa Terinspirasi Dengan Alat Treadmill Buatan Yong Sil Jadinya Itu Adalah Mesin Bubut Yang Dibuat Berdasarkan Treadmill Itu Ya Waduh Ini Juga Untuk Mempermudah Pembuatan Laras Dan Juga Bisa Untuk Membuat Berbagai Item Lainnya Dan Ini Dia Mesin Bubut Treadmill Yang Menggunakan Tenaga Manusia Jir Mesin Bubut Pakai Tenaga Lari Manusia Itu Ya Dengan Pergerakan Dari Seseorang Yang Berlari Dengan Stabil Maka Pembuatan Laras Contoh Jadi Lebih Cepat Dan Lebih Presisi Dari Sebelumnya Dan Sekarang Dalam Sehari Joseon Bisa Memproduksi 100 Contoh Menggunakan Alat Ini Artinya Sebulan Sekitar 3000 Contoh Ini Sangat Efektif Daripada Sebelumnya Ya Wajir Orang Orang Ini Bener Out Of The Book Bisa Bisanya Mereka Memikirkan Hal Seperti Ini Raja Sejong Melihat Alat Ini Ia Malah Memuji Yuji Karena Telah Memberikan Ide Yang Luar Biasa Si Pengrajin Juga Langsung Memuji Pangeran Yuji Karena Ia Telah Terinspirasi Dari Berbagai Macam Alat Yang Dibuat Sama Yuji Yuji Sekarang Adalah Poros Utama Pembuatan Alat Alat Dengan Ide Yang Brilian Dan Juga Untuk Senapan Contoh Dengan Alur Sudah Bisa Dibuat Dan Dan Dengan Laras Alur Seperti Ini Contoh Bisa Ditembakkan Dengan Jarak 100 M Sampai 300 M Dan Juga Contoh Laras Polos Sudah Diproduksi Masal Untuk Contoh Jarak Dekat Jarak 100 M Ke Bawah Wah Kau Bisa Membuatnya Sampai Sedetail Itu Raja Bener Kagum Tapi Raja Sejong Tampak Tidak Suka Karena Ia Baru Mendapatkan Kabar Kalau Kekaisaran Ming Sudah Mendeklarasikan Perang Dengan Wilayah Utara Dan Yang Menjadi Sasaran Utama Adalah Kekaisaran Yuan Mereka Menyuruh Joseon Untuk Ikut Membantu Kekaisaran Ming Melawan Kerajaan Yuan Walah Perang Yuh Yuh Kaget Mereka Minta Berapa Prajurit Ayah Ya Sekitar 20.000 Kalefori Berkuda Dan 80.000 Prajurit Infantri Kita Disuruh Untuk Menyerang Wilayah Yuan Bagian Utara Waduh Gaswat Itu Separuh Lebih Dari Pasukan Yang Dimiliki Joseon Waduh Waduh Gimana Ini Dah Joseon Saat Ini Cuman Memiliki 120.000 Prajurit Kalau Harus Mengirim 100.000 Prajurit Wilayah Joseon Dalam Bahaya Dah Karena Bisa Diserangkapan Pun Juga Tapi Ya Harus Gimana Lagi Karena Ini Adalah Perintah Atasan Yang Harus Dipatuhi Keharus Ikut Serta Yuji Karena Ini Perang Yang Menentukan Nasib Joseon Siap Yang Mulia Raja Dan Oke Dah Sin pun Berpindah Menteri Kirim Marah Marah Ia Tidak Terima Karena Raja Sejong Mau Mengurangi Jumlah Prajurit Yang Akan Dikirim Untuk Membantu Kekaisaran Ming Itu Tidak Boleh Bisa Gaswat Kedepannya Ya Bodoh Amat Prajurit Kita Lebih Dari Kita Malah Bisa Diserang Kapan Puan Dasar Bodoh Bodoh Teriak Menteri Kanan Waduh Mereka Malah Pada Ribut Sendiri Di Aula Rapat Joseon Raja Jadi Puyeng Dah Harus Gimana Ini Dah Raja Pun Menyuruh Menteri Kanan Yaitu Kim Joseon Untuk Memimpin Ekspedisi Ini Ia Sekarang Bertanggung Jawab Atas Kebijakan Perang Melawan Orang-orang Dari Utara Menteri Jongseo Kira-kira Apa Pendapatmu Soal Ini Apa Kau Memiliki Rencana Atas Masalah Ini Siap Yang Mulia Kerajaan Joseon Sekarang Diapit Oleh Dua Wilayah Dari Utara Yaitu Muncang Dan Yeoyeon Di Area Yeoyeon Tidak Ada Masalah Serius Tapi Di Area Muncang Banyak Masalah Wilayah Joseon Yang Bertetangga Dengan Muncang Adalah Wilayah Hamgil Menurut Laporan Dari Bupati Hamgil Banyak Bandit Dan Orang-orang Barber Dari Mongol Ya Alias Nomaden Yang Menjadi Perampok Dan Penjara Yang Merampas Hata-hata Warga Hamgil Dan Orang Yang Memimpin Bandit-bandit Itu Adalah Limanzu Seorang Pelarian Dari Wilayah Ming Yang Membelot Dan Menjadi Penjahat Burunan Lantas Apa Pendapatmu Soal Mengirim 100.000 Tentara Joseon Ke wilayah Utara Itu Maaf Lancang Yang Mulia Tapi Menurutku Kita Hanya Mampu Mengirim 60.000 Tentara Saja Dengan 10.000 Tentara Berkuda Dan 50.000 Tentara Infantri Itu Jumlah Yang Wajar Untuk Kita Berperang Melawan Kekaisaran Yuan Tapi Masalahnya Wilayah Muncang Memiliki 100.000 Tentara Perang Yang Siap Untuk Melawan Kita Yaitu Karena Mereka Adalah Salah Satu Wilayah Dari Kerajaan Yuan Jadi Itu Sangat Berbahaya Untuk Kita Saat Ini Yang Mulia Jika Kita Kalah Maka Joseon Akan Musnah Dari Dunia Ini Ini Adalah Peperangan Antara Hidup Dan Mati Yang Mulia Kemudian Yuji Memohon Untuk Berbicara Dia Juga Memiliki Idenya Sendiri Tapi Sin Berpindah Di Kaisaran Ming Saat Ini Raja Ming Masih Berdiskusi Tentang Peperangan Dengan Kerajaan Yuan Dan Ia Mendapat Laporan Dari Pengawan Kalau Joseon Akan Mengirim 60.000 Tentaranya Untuk Membantu Kaisaran Ming Wah Wah Kaisar Ming Cuman Bisa Ketawa Sepertinya Negara Kecil Itu Memang Tidak Bisa Diharapkan Menteri Militer Pun Membenarkan Dengan 60.000 Tentara Itu Artinya Joseon Telah Mengirim Setengah Dari Pasukannya Tapi Raja Ming Ingin Joseon Membantu Mengalahkan Yuan Dari Belakang Bukan Malah Main Perang Perangan Apa Mereka Serius Untuk Mengirim Pasukan Kecil Itu Untuk Menaklukkan Muncang Wah Wah Mereka Nekat Sekali Kemudian Kasim Wang Zeng Memberi Informasi Kalau Kepala Bandit Lim Mazu Akan Ikut Membantu Wilayah Muncang Jika Joseon Untuk Menguji Kehebatan Senjata Dari Joseon Walah Senjata Joseon Raja Ming Bingung Dengan Ucapan Wang Zeng Emangnya Joseon Punya Senjata Apalagi Dan Ternyata Di Joseon Yuji Juga Memberikan Ide Yang Sama Seperti Wang Zeng Ia Ingin Menguji Semua Perlengkapan Berang Yang Telah Ia Buat Yaitu Contong Ca Contong Beriam Besar Beriam Kecil Dan Nain Yuji Ingin Semua Alat Alat Digunakan Untuk Melawan Mun Chang Oleh Karena Itu Aku Dan Tetra Resimen Akan Menjadi Pion Utama Untuk Mengalahkan Barit Barit Limazoo Yang Menjadi Senjata Dari Kota Mun Chang Waduh Waduh Dua Orang Ini Pikirannya Malah Sama Dan Kira Kira Seperti Apa Perperangannya Itu Dan Oke Kita Penjelasan Dulu Ini Adalah Kaisar Yongle Dia Adalah Kaisar Agung Ketiga Ming Yang Mana Ia Membuat Peraturan Bahwa Bangsa Mongol Yang Hidup Nomaden Tidak Diizinkan Untuk Hidup Di Wilayah Ming Dan Untuk Menghambat Pertumbuhan Bangsa Nomaden Kaisar Yongle Membuat Pasar Kuda Untuk Menambung Semua Kuda Dari Berbagai Wilayah Ming Untuk Dibeli Sama Bangsa Ming Semua Dan Ini Dia Pasarnya Semua Orang Dari Wilayah Berkumpul Menjadi Satu Di Pasar Ini Tapi Seiring Bergantinya Generasi Bangsa Ming Sudah Tidak Mementingkan Lagi Kehadiran Dari Bangsa Nomaden Saat Ini Bangsa Nomaden Diperbolehkan Untuk Membeli Kuda Dan Hewan Lainnya Dan Akhirnya Mereka Berhasil Menguasai Wilayah Utara Kekaisaran Yuan Dan Kekaisaran Yuan Memberi Wilayah Khusus Kepada Bangsa Nomaden Kemudian Ada Orang Mongol Yang Mau Beli Kuda Dari Pedagang Ming Ia Sedang Tawar Menawar Tapi Pedagang Ming Itu Tidak Mau Kudanya Dibelih Sama Bangsa Nomaden Karena Ada Aturan Baru Dari Kaisar Ming Yang Baru Ya Sekarang Kaisar Ming Melarang Kembali Penjualan Hewan Apapun Kepada Bangsa Nomaden Ya Akhirnya Orang Nomaden Itu Orang Ming Itu Marah Marah Jangan Menyogoku Dengan Barang Murahan Seperti Ini Kau Itu Miskin Tidak Tau Malu Belagu Lagi Dasar Bangke Waduh Orang Nomaden Itu Bingung Karena Biasanya Dengan Sogukan Seperti Ini Pedagang Ming Ini Akan Luluh Eh Malah Marah Ada Apa Bos Kenapa Malah Marah Marah Dan Ternyata Ada Banyak Pasukan Ming Yang Mengepung Semda Ada Apa Ini Kenapa Tentara Ming Ada Di Pasar Ini Bangke Aku Tidak Akan Menangkapmu Orang Nomaden Tapi Pergilah Sekarang Kondisinya Sedang Memburuk Aku Tidak Ingin Menjadi Bagian Dari Zaman Yang Buruk Ini Jir Kau Taukan Dengan Perbuatan Ini Jika Kau Tidak Mau Menjual Hewan Hewan Ese Tensei Akan Marah Kau Akan Mendapatkan Balasan Ini Ya Gimana Lagi Cuk Aku Sudah Dilarang Untuk Menjual Apapun Kepada Bangsa Nomaden Kalau Kalian Tidak Pergi Kalian Akan Mati Daripada Aku Yang Modar Gara Menjual Barang Barang Kuk Kepada Kalian Yang Lebih Baik Kalian Pergi Saja Dah Hus 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 Dasar Bangke Kalau Kau Tidak Menjualnya Penduduk Kami Akan Kelaparan Mana Dengan Besi Besi Yang Kau Minta Itu Adalah Bayaran Untuk Hewan Hewan Jangan Seperti Ini Orang Orang Ming Kalian Berlebihan Kepada Kami Dasar Kalian Semua Orang Orang Ming Memang Pelit Waduh Bahaya Dan Ternyata Disitu Ada Kapten Dari Pasukan Bangsa Nomaden Ia Diberitahu Pasukannya Bahwa Semua Hewan Ternak Dan Beberapa Besi Disini Telah Diburung Bangsa Nomaden Lah Apa Yang Mereka Rencanakan Negara Kecil Seperti Itu Kenapa Melakukan Hal Konyol Seperti Itu Ini Aneh Sekali Ada Sesuatu Yang Mencurigakan Terjadi Aku Akan Memastikannya Kau Tetap Siap Siaga Amati Terus Pergerakan Bangsa Joseon Dan Bangsa Ming Kemudian Sin pun Berpindah Di Tenda Pemimpin Bangsa Nomaden Yang Bernama Esen Tai Dan Ini Dia Sang Situasinya Kepada Esen Tai Si Ia Melaporkan Bahwa Kekaisaran Ming Telah Melarang Perdagangan Dengan Bangsa Nomaden Sekarang Kondisi Pasar Sedang Buruk Bangsa Nomaden Kembali Diboykot Jir Esen Tai Kesal Sekali Ia Merasa Zaman Kaisar Yongle Telah Kembali Dasar Orang Ming Kutu Kumpret Berani Beraninya Mereka Membuat Masalah Setelah Puluhan Tahun Hidup Akan aku balas Perbuatan Kalian Sekarang Tenang Bos Tai Si Kau harus Membaca Situasinya Dulu Ini Agak Aneh Karena Kita Dilarang Untuk Membeli Tapi Ternyata Kekaisaran Joseon Malah Dibiarkan Memborong Barang-barang Yang Ada Di Pasar Kuda Ini Mencurigakan Bos Tai Si Was Negara Kecil Joseon Apa Yang Mereka Lakukan Apa Mereka Memutuskan Untuk Tunduk Kepada Kekaisaran Ming Ini Perlu Diselidiki Cepat Kirim Perwakilan Untuk Menemui Raja Joseon Kita Harus Memastikan Bahwa Joseon Tidak Berhubungan Dengan Kekaisaran Ming Dasar Kerajaan Budak Berani-beraninya Mereka Melakukan Hal Konyol Seperti Ini Dan Woke Langsung Pindahsin Kekerajaan Joseon Saat Ini Kapten Yang Menjadi Perwakilan Bangsa Nomaden Menghadap Kepada Raja Joseon Yaitu Raja Sejong Dan Ia Membacakan Surat Dari Esen Taishi Pemimpin Tertinggi Dari Bangsa Nomaden Ia Membacakan Kalau Esen Taishi Dan Bangsa Nomaden Lainnya Adalah Keluarga Jauh Dari Bangsa Joseon Dimana Dulu Dan Sekarang Joseon Dan Nomaden Adalah Keluarga Sedarah Jadi Bangsa Nomaden Ingin Terus Menjadi Keluarga Dan Juga Tetangga Yang Baik Untuk Kedamaian Bersama Mendengar Itu Sunjin Yang Kesal Banget Keluarga Palalu Peyang Mana Ada Keluarga Jauh Cok Sejarah Mencatat Kalau Bangsa Nomaden Selalu Menculik Dan Memaksa Warga Joseon Menjadi Budak Nomaden Benar Benar Bangke Ini Bahkan Para Wanita Joseon Dipaksa Dibawa Ke Wilayah Utara Nomaden Dan Kalau Menolak Bakal Dikildah Mereka Semua Waduh Ternyata Para Orang Tua Yang Dulu Merasakan Kengerian Orang Nomaden Jadi Kesal Mereka Dulu Juga Pernah Merasakan Kebengisan Dari Bangsa Nomaden Yang Benar Benar Nggak Ngotak Dah Lah Sekarang Malah Ngaku Menjadi Keluarga Jauh Joseon Keluarga Dari Mananya Cuk Dari Perbudakan Dasar Bangke Benar Ini Orang Kemudian Utusan Nomaden Kembali Membaca Tulisan Dari Esentaisi Mereka Mengeluh Karena Kerajaan Ming Telah Memboikot Semua Perdagangan Dari Bangsa Nomaden Dan Akhirnya Bangsa Nomaden Kembali Menjadi Kelaparan Mohon Kiranya Dengan Kebaikan Raja Joseon Anda Bisa Berkenan Untuk Membantu Keluarga Jauh Ini Dengan Memberikan Bantuan Secara Suka Relah Dan Juga Membuka Jelur Perdagangan Utara Dengan Bangsa Nomaden Wasem Menteri Kanan Bener-bener Gedik Membantu Palalupe Ia Sangat Ingin Menggil Orang Itu Soalnya Ia Ingat Betul Anak Perempuannya Diambil Paksa Oleh Bangsa Nomaden Jir Gue Pingin Robek Robek Mulut Ente Tenang Menteri Byung Yong Tenang Tenang Jangan Ber Tindak Kegabah Aku Juga Kesal Tapi Bersabarlah Kemudian Raja Sejong Mendengar Permintaan Itu Kesal Tapi Ia Juga Paham Pemikiran Bangsa Nomaden Ia Pun Memberi Perintah Kepada Bawahannya Bahwa Joseon Akan Membantu Rakyat Nomaden Dengan Mengirim Satu ton Gandum Dan Juga 500 Lembar Kain Wall Itu Untuk Kebutuhan Rakyat Nomaden Di Utara Dan Juga Raja Joseon Akan Membuka Jelur Perdagangan Dengan Bangsa Nomaden Jadi Rakyat Nomaden Dan Joseon Bisa Orang Nomaden Itu Punt Tertawa Senang Ia Berkata Dalam Hati Kalau Joseon Itu Memang Kerajaan Kecil Yang Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Melawan Bangsa Nomaden Kalian Hanyalah Budak Yang Siap Diperas Kemudian Ketika Orang Nomaden Pergi Yuji Langsung Protes Sama Ayahnya Kenapa Ayahnya Membantu Bangsa Nomaden Apakah Itu Pantas Untuk Dilakukan Kau Harus Berpikir Layaknya Seorang Musuh Anak Kau Dalam Politik Itu Sangat Penting Walah Berpikir Seperti Musuh Yuji Jadi Bingung Apa Maksudnya Dan Raja Sejong Pun Menjelaskan Kalau Kita Harus Berhati-hati Dalam Pertempuran Ini Bangsa Nomaden Sedang Mencari Tahu Hubungan Joseon Dan Kekaisaran Ming Jadi Saat Ini Kita Membantu Bangsa Nomaden Soalnya Kita Berpikir Seolah Kita Tidak Ada Hubungan Dengan Bangsa Ming Kalau Mereka Tahu Hubungan Kita Dengan Bangsa Ming Kita Bisa Langsung Dilibas Habis Kau Harus Tahu Taktik Perang Seperti Itu Yuji Wah Ngeri Banget Ini Ternyata Raja Sejong Sangat Cerdas Dalam Menghadapi Masalah Peperangan Mantap Raja Sejong Ya Anda Memang Tidak Bisa Diremehkan Kemudian Sin Bun Kerajaan Joseon Disitu Ada Menteri Pertahanan Yong Seong Ia Baru Saja Ditugaskan Raja Sejong Untuk Memimpin Peperangan Melawan Bandit Utara Yaitu Limanzu Ia Sedang Menemui Komoden Pasukan Wilayah Hangge Untuk Memastikan Jumlah Pasukan Yang Tersedia Dan Ini Dia Kapten Ia Adalah Kapten Yijin Seok Ia Juga Sama Seperti Menteri Yong Seo Yang Baru Ditugaskan Disini Ia Memberitahu Kalau Mereka Harus Segera Menemui Wakil Jenderal Wong Bong Mereka Harus Mendiskusikan Strategi Perang Yang Akan Diambil Oleh Pasukan Utara Nah Itu Dia Orangnya Kita Sudah Datang Ini Dia Wakil Jenderal Wong Bong Ia Tampak Sangar Seperti Biasa Wah Wah Wong Melihat Menteri Pertahanan Jadi Memasang Wajah Sangit Mereka Pasukan Kuat Yang Siap Menerima Perintah Dan Woke Langsung Keruangan Rapat Wong Bong Menteri Yong Seong Dan Kapten Jin Seok Mereka Bertiga Sedang Rapat Penumpasan Geng Lim Man Su Mereka Sedang Membuat Strategi Untuk Menyerang Dengan Sekali Serang Soalnya Menurut Jin Seok Geng Lim Man Si Ini Sangat Sangat Licin Ia Bisa Bergerak Di Area Perbukitan Itu Beri saran Untuk Menyerang Lewat Perbukitan Juga Walaupun Medannya Sulit Tapi Jika Untuk Menyerang Sekali Serang Itu Sangat Dibutuhkan Ya Kita Harus Menguasai Area Bukit Lebih Dulu Apa Itu Bisa Dilakukan Jendral Wong Bong Soalnya Harus Muter Dulu Dan Mencapai Area Itu Dan Lagi Areanya Perbukitan Yang Terjal Akan Sulit Untuk Mencapai Area Itu Tapi Menteri Area Itu Wong Bong Kalau Ada Kenapa Kita Tidak Melakukannya Saja Itu Akan Menjadi Satagi Bagus Untuk Membumi Hanguskan Orang Orang Dali Limansu Ya Jelas Kerahkan Saja Pasukan Tentara Resimen Dari Pangeran Sun Jin Yang Mereka Sudah Terbiasa Berlatih Di Area Seperti Itu Mereka Adalah Pasukan Terkuat Yang Pernah Aku Lihat Dan Juga Mereka Sudah Berpengalaman Dalam Area Perbukitan Aku Rasa Mempercayai Wilayah Itu Kepada Mereka Adalah Tindakan Yang Sesuai Dan Saat Mereka Sudah Ada Di Posisinya Kita Tinggal Menghitung Langkah Pembasmian Untuk Mengkili Para Geng Limansu Wah Wah Ngeri Ini Bos Dan Hukida Sin Pun Berpindah Keesokan Harinya Saat Ini Menteri Pertahanan Joseon Yaitu Young Seon Sedang Memimpin 11.000 Pasukan Untuk Membasmi Geng Limansu Mereka Berjalan Ke arah Utara Untuk Menyerbu Markas Geng Limansu Sedangkan Kapten Hee Jin Seok Memimpin Pasukan Kalifari Yang Berjumlah 5.000 Mereka Menerjang Ke arah Kanan Markas Limansu Dan Terakhir Wakil General Wong Bong Ia Memimpin Pasukannya Dan Juga Tentara Resimen Yang Sekarang Sudah Berjumlah Seribu Orang Yang Mana Mereka Berjalan Di arah Bukit Di sebelah Kiri Markas Limansu Untuk Memblokir Jalur Pelarian Geng Limansu Dan Woke Langsung Aja Ke posisi Limansu Itu Dia Orangnya Si Botak Limansu Ia Sedang Diberi Laporan Kalau Markas Sedang Diserang Pasukan Joseon Langsung Diserang Tiga Sisi Markas Waduh Malah Dikepung Tidak Ada Jalan Selain Melawan Pasukan Joseon Bos Wasem Diserang Tiga Sisi Apa Apaan Mereka Itu Kerajaan Kecil Kenapa Memiliki Kekuatan Sebesar Itu Itu Tidak Mungkin Si Anak Buah Membenarkan Laporannya Bahkan Ia Mendapatkan Laporan Kalau Yang Menyerang Bukan Orang Kaleng Kaleng Mereka Itu Menteri Pertahanan Joseon Yaitu Hyeong Seok Kemudian Kapten Tentara Berkuda Jin Jin Seok Dan Juga Wakil Jendal Perang Yaitu Wong Bung Sepertinya Joseon Serius Untuk Membinasakan Geng Kita Waduh Gimana Ini Bos Limanzu Wah Mendengar Itu Limanzu Jadi Kementaran Ini Sangat Berbahaya Sebaiknya Pergi Saja Di Markas Ini Sebelum Terlambat Tapi Pergi Kemana Semua Sisi Telah Dikepung Bos Limanzu Kita Harus Pergi Sekarang Juga Wilayah Kita Harus Kabur Lewat Situ Disitu Aman Bos Lewat Belakang Gudul Mupeng Kau Mau Mengkill Kita Semua Sisi Belakang Itu Gunung Giorgoe Kalau Kau Mau Melewati Lembah Gunung Giorgoe Kau Bakal Mampus Dikejar Sama Tentara Resimen Joseon Kalau Kau Mau Melewati Lembah Gunung Gorgeo Kau Bakal Mampus Dikejar Harimau Dasar Tolol Tolol Karena Untuk Melewati Wilayah Itu Kau Harus Naik Gunung Yang Dipenuhi Dengan Hewan Buas Lembah Curam Curam Lagi Kita Ini Cuman Bandit Pedesaan Bukan Bandit Gunung Tolol Kita Tidak Punya Pilihan Lain Selain Melawan Joseon Kita Akan Mengorbankan Sisi Depan Dan Membiarkan Para Bandit Gabur Waduh Kau Mau Mengorbankan Kami Bos Ya Itu Juga Kalau Kalian Mau Memanjat Gunung Gorgeo Sana Panjat Sekarang Kalau Kalian Mau Dimangsa Harimau Harimau Itu Ya Silahkan Saja Kalian Semua Akan Selamat Ke Akhirat Dasar Tolol Tolol Tapi Aku Rasa Melawan Pasukan Infantri Yang Dipimpin Oleh Wong Bong Itu Sudah Cukup Bagus Kita Akan Bergerak Dengan Pasukan Kecil Kita Bantai Saja Mereka Semua Dengan Mengirim 2000 Pasukan Yang Kita Miliki Hancurkan Jenderal Wong Bong Kita Akan Mencatat Sejarah Itu Dengan Menggil Jenderal Joseon Wong Bong Wah Bos Lim Memang Hebat Bener Mantap Dan Woke Sen Pun Berpindah Saat Ini Para Tentara Resimen Sedang Berjalan Di Area Perbukitan Disitu Ada Tentara Yang Satu Mata Yang Kemarin Dilatih Sama Han Seu Gitu Ya Kesel Banget Sama Orang Orang Lim Karena Membuat Dirinya Capek Harus Memanjat Gunung Gorgeo Lagi Dasar Bandit Sialan Karena Aku Cincang Orang Itu Wah Han Shio Jadi Penasaran Kenapa Kau Mau Mencincang Mereka Emangnya Mau Buat Apa Gak Buat Apa Apa Sih Cuman Mau Mencincang Saja Ya Elah Kau Harus Belajar Sama Kapten Yong Sai Dia Itu Selalu Mencincang Musuh Yang Langsung Di Oseng Aku Juga Mau Coba Oseng Oseng Musuh Kau Mau Tidak Cihir Han Seo Benar Benar Seng Kleotaknya Si Mata Satu Benar Benar Sok Berat Mendengar Keinginan Dari Han Seo Buset Dah Malah Mau Di Oseng Kemudian Beduk Dibunyikan Tentara Resimen Disuruh Untuk Bersiap Karena Mereka Diserang Dan Ini dia Tentara Resimen Dengan Penuh Kekuatan Waduh Belum Juga Sampai Udah Diserang Duluan Tentara Resimen Langsung Bersembunyi Di balik Semak Semak Dan Mereka Menunggu Aba-aba Dari Kapten Wong Bong Dan Woke Semuanya Tembak Tembak Jangan Ada Yang Meleset Kalau Meleset Akan Aku Hukum Kalian Semua Jir Malahan Dan Tuar 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 Contoh Ditembakan Pasukan Limansu Terkena Tembakan Tidak Ada Yang Meleset Satupun Semuanya Tumbang Pasukan Limansu Yang Ada Di Belakang Jadi Ketakutan Mereka Langsung Putar Balik Dan Membuat Jarak Mereka Tau Kalau Contoh Tidak Akan Efektif Di Jarak Satu Kilometer Jadi Mereka Berlari Jauh Tapi Jendal Wobong Menyuruh Pasukan Resimen Untuk Membidik Pasukan Yang Tersisa Jangan Biarkan Mereka Kabur Tapi Sisakan Satu Aku Butuh Satu Tawanan Wah Kapten Penyerangan Dari Pasukan Limansu Tertawa Yang Merasa Contoh Tidak Akan Mencapai Dirinya Yang Sudah Berjarak Satu Kilometer Akan Tetapi Ceruk Salah Satu Pasukannya Terkena Tembakan Contoh Waduh Gile Bener Apa Ini Dan Ternyata Mudar Semua Pasukan Geng Limansu Sudah Mudar 3000 Pasukan Dihabisi Dan Tersisa Satu Doang Ini Dia Orangnya Jadi Tawanan Perang Ia Malah Minta Ampun Dan Berjanji Akan Membantu Pasukan Resimen Joseon Soalnya Ia Juga Memiliki Dendam Kepada Bandit Limansu Orang Ini Malah Langsung Berbiak Kepada Joseon Jenderal Wong Pung Pung Bertanya Tentang Jalur Pendakian Yang Digunakan Oleh Pasukan Limansu Kenapa Kalian Cepat Sekali Datang Kesini Kalian Lewat Mana Cuk Waduh Kami Lewat Jalur Bukit Gorgeo Disitu Cukup Aman Untuk Dilewati Kuda Tapi Jalaknya Lumayan Jauh Dan Jalur Itu Sering Digunakan Oleh Para Bandit Limansu Kau Tidak Hanseo Dan Woke Jenderal Wombong Pun Pemerintahkan Semua Pasukan Resimen Untuk Berangkat Menuju Bukit Gorgeo Mereka Akan Langsung Berjalan Menuju Jalan Yang Digunakan Oleh Para Bandit Bandit Itu Kalau Orang Ini Bohong Silahkan Kalian Lakukan Apapun Yang Kalian Inginkan Mau Di Osheng Mau Disate Mau Dibakar Ya Silahkan Sajanya Waduh Ampun Jenderal Kemudian Sin Berpindah Di lokasi Pasukan Berkuda Yang Dibimpin Sama Jin Seyo Sepertinya Pasukan Berkuda Kewalahannya Karena Medan Yang Mereka Lewati Ternyata Berlumpur Ampun Susah Sekali Melewati Wilayah Ini Walaupun Pakai Kuda Tapi Pergerakan Kuda Sangat Susah Dilakukan Kapten Disitu Juga Melaporkan Kalau Pasukan Lim Maju Tidak Bergerak Ke Arah Mereka Jadi Ini Kan Susah Untuk Dilewati Uh Bener Bener Bang Ke Dada Kapten Jin Seyo Merasa Sial Mereka Terlambat Datang Ke Markas Para Bandit Liman Semoga Menteri Hyeong Seyo Baik Baik Saja Kemudian Sin Berpindah Kembali Di Area Markas Geng Liman Jenderal Wobong Sudah Berada Di Belakang Markas Liman Dan Ia Sampai Lebih Dulu Tapi Tentara Bawahan Wombong Kecapean Mereka Merasa Stres Karena Kekuatan Mereka Dibaksa Untuk Menaiki Bukit Gorgeo Jir Lemah Amat Lihat Tuh Para Tentara Resimen Didikan Pangeran Jin Yang Mereka Malah Masih Segar Bugar Itu Waduh Ampun Dah Kapten Tapi Jenderal Wombong Memahami Itu Dan Ia Akan Menunda Penyerangan Tunggu Pasukan Utama Sampai Kesini Dulu Baru Serang Dari Belakang Setelah Mereka Diserang Pasukan Menteri Gyeong Seyok Oke Siap Jenderal Akan Tetapi Ada Laporan Mendadak Ini Gaswat Si Botak Yang Kita Tawan Malah Kabur Ia Menghilang Entah Kemana Waduh Itu Orang Malah Kabur Tapi Kau Sangat Bangke Dasar Tolol Menjaga Satu Tawanan Aja Gak Becus Dasar Bodoh Kau Ini Gimana Si Ia Pasti Berlari Menuju Pimpinan Limanzu Sekarang Kita Tidak Punya Waktu Untuk Istirahat Persiapkan Semuanya Kita Akan Berperang Waduh Baru Sampai Udah Mau Perang Dan Woke Sin pun Berpindah Ketempat Markas Limanzu Limanzu Saat Ini Menyuruh Anak Buahnya Untuk Berjalan Melewati Lembah Pasukan Utama Joseon Pasti Akan Tiba Kita Harus Kabur Sekarang Juga 3000 Pasukan Yang Ia Kirim Untuk Menyerang Pasukan Joseon Di Area Bukit Pasti Sudah Menang Sekarang Tinggal Kita Lewati Saja Cepat Bawa Semuanya Kita Akan Melakukan Perjalanan Panjang Oke Siap Bos Agando Tapi Saat Memindahkan Barang Barang Ada Pergerakan Aneh Di Semak Semak Siapa Itu Ternyata Itu Si Botak Ya Si Botak Yang Kabur Dari Pasukan Joseon Yang Sosan Ia Langsung Melapor Kepada Bos Limanzu Kalau Pasukan Yang Menyerang Tentara Joseon Di Bukit Telah Kalah Cuma Dirinya Doang Yang Selamat Dan Sekarang Pasukan Joseon Sedang Menuju Kesini Kita Harus Kabur Dari Area Lain Waduh Waduh Gimana Ini Bos Bangke Mana Mungkin Mereka Dilumat Habis Mereka Itu 3000 Pasukan Kepercayaanku Kenapa Mereka Semua Modar Mereka Itu Jumlahnya Lebih Banyak Dari Orang Joseon Itu Kan Tapi Ternyata Semuanya Terlambat Limanzu Sadar Kalau Pasukan Joseon Telah Sampai Di Belakang Mereka Itu Jalan Mereka Untuk Kabur Sekarang Malah Dihadang Sama Orang Joseon Pakai Tameng Lagi Tentaranya Pasukan Apa Anda Itu Dan Itu Dia Kapten Han Ia memimpin Pasukan Pertahanan Yang Mana Mereka Sudah Siap Dengan Serangan Si Botak Limanzu Panik Jelur Pelarianya Telah Diblokir Ia harus Kabur Lewat Jalan Lain Lidah Dan Oke Kalian Semua Serang Pasukan Itu Mereka Cuman Sedikit Hajar Saja Kita Terobos Siap Bos Limanzu Pun Memiliki Ide Berlihat Untuk Mereka Kabur Gitu Ya Tapi Sebelum Kabur Ia akan Menerobos Dengan Menghajar Pasukan Tameng Itu Ayolah Gasken Jangan Kasih Ampun Dan Cerok Njir Apaan Kenapa Ada yang Modar Diapain Itu Boy Dan Ternyata Tuor 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 Waduh Waduh Semua Pasukan Limanzu Modar Ditembak Tentara Resimen Joseon Limanzu Tambah Panik Ini Karena Semuanya Sudah Pada Is Dead Untuk Kumpret Apa Yang Mereka Lakukan Apa Mereka Memiliki Senapan Tangan Dan Ternyata Benar Tentara Joseon Sedang Mengisi Peluru Contohnya Limanzu Merasa Ini Kesempatan Cepat Serang Mereka Sedang Mengisi Peluru Ini Kesempatan Untuk Menyerang Mereka Dekati Mereka Hajar Hajar Tapi Ternyata Ada Baris Kedua Yang Sudah Siap Untuk Menebak Jenderal Wobong Langsung Memberi Instruksi Untuk Tembak 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 Yang Untuk Kabur Gagal Total Kalau Seperti Ini Bakal Isdit Gua Ini Mah Jangan Menyerah Terus Mendekat Terus Mendekat Jangan Berhenti Disitu Terus Lari Untuk Mendekat Mereka Kehabisan Peluru Terus Mendekat Teriak Limanzu Dengan Kepanikan Yang Sangat Luar Biasa Dan Pasukan Limanzu Pun Bergerak Cepat Mereka Mendapatkan Momentum Untuk Menyerang Cepat Maju Aku Juga Menyuruh Anak Buah Yang Di Belakang Untuk Cepat Mengambil Jalur Belakang Limanzu Ternyata Ia Akan Kabur Ia Merasa Ini Percuma Cepat Bawa Barang Barang Kita Kita Ke Arah Belakang Siap Bos Dan Pasukan Limanzu Sudah Mencapai Titik Pertahanan Dari Pasukan Tentara Resimen Limanzu Juga Semakin Yakin Kalau Pertahanan Joseon Akan Ditembus Akan Tetapi Jendral Wobong Langsung Memberitakan Pasukan Penembak Untuk Menyerang Kembali Dan Oke Pasukan Penembak Sudah Siap Dan Tembak Langsung Mengenai Pasukan Limanzu Selanjutnya Barisan Kedua Langsung Lagi Tembak Lagi Pasukan Dari Limanzu Dan Oke Siap Sekarang Saatnya Untuk Menyerang Maju 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 Pasukan Limanzu Langsung Menembas Dengan Pedangnya Dan Terung Ditahan Oleh Pasukan Tameng Joseon Dan Terung Modern Kena Tombak Gile Bener Pertahanannya Kuat Banget Malah Langsung Diserang Lagi Ini Kerjasama Yang Sangat Mengerikan Tapi Disitu Ada Pasukan Berkuda Yang Sudah Bersiap Ia Sudah Sampai Di pertahanan Joseon Mereka siap Untuk Menyerang Pasukan Disitu Merasa Ini Percuma Cepat Tembak Mereka Tidak Usah Kok Siap Siap Saja Aku Akan Atasi Mereka Semua Ucap Tidak Hansai Yang Langsung Muncul Dengan Tameng Besarnya Dan Oke Pasukan Berkuda Sudah Siap Untuk Menerjang Hansai Juga Siap Untuk Menahan Dengan Tameng Dan Pum Hansai Langsung Menahan Kudanya Ya Kudanya Langsung Terdesak Dan Ia pun Jatuh Prajurit Limansung Merasa Kesakitan Ia tidak Menyangka Bakal Ditahan Oleh Tameng Apa Apa Anda Orang Itu Gak Masuk Akal Buang Ngedah Dan Ternyata Ada Sesuatu Yang Mengarah Ke Dirinya Dan Cero Instant Kill Gili 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 Ini Mengerikan Pasukan Limansung Sudah Beres Kalian Semua Cari Si Botak Limansung Cepat Waduh Mencari Limansung Dimana Itu Orang Gas Wadah Malah Kabur Sepertinya Si Botak Itu Sudah Pergi Bos Maaf Jenderal Bong Limansung Sudah Kabur Ia Melewati Jalur Bukit Samping Apa Harus Dikejar Biarkan Saja Kapten Pertama Sudah Menunggu Di Sana Dan Ini Dia Limansung Yang Kabur Ia Ketakutan Melihat Kekuatan Dari Tentara Resimen Joseon Bener Bener Nggak Ngotak Mereka Semua Itu Akan Tetapi Hei Kalian Kenapa Tergesa Gesa Walah Ada Tentara Joseon Lagi Malah Wah Si Introvert Yong Saya Sudah Menunggu Dari Awal Kenapa Kalian Lama Sekali Aku Sampai Bosan Menunggu Kalian Dasar Bajing Loncat Kau Sendirian Aku Akan Hajar Kau Kau Itu Sendirian Jangan Belaku Dasar Joseon Kutuk Kumpret Cadar Dirilah Bandit Limansung Sekarang Eramu Telah Musnah Tunduk Di hadapan Keadilan Yang Akan Menghukum Dan Ya Saat Ini Area Bukit Limansung Penuh Dengan Tubuh Tubuh Pasukan Limansung Yang Sudah Pada Mudar Komandan Pasukan Serta Komandan Kalifari Yong Seok Merasa Ngeri Ini Bener Bener Enggak Ngotak Kenapa Semua Bandit Limansung Sudah Pada Kao Semua Enggak Ada Sisanya Sama Sekali Kemudian Komandan Jin Seok Mendapatkan Pasukan Joseon Menemui Dirinya Dan Ternyata Itu Kapten Han Seo Dan Juga Kapten Jon Seo Mereka Dari Tentara Resimen Yang Menyerang Bagian Belakang Bandit Limansung Mereka Berdua Memberi Informasi Kalau Limansung Sudah Ditangkap Tapi Udah Modar Komandan Wajir Dah Udah Modar Apa Itu Benar Dan Ternyata Setelah Semua Komandan Datang Di Markas Limansung Benar Itu Kepala Limansung Sudah Nongkrong Disitu Jir Malahan Ditusuk Sate Itu Ampun Dan Benar Benar Tampak Ampun Itu Woy Wombong Apa Yang Kau Lakukan Disini Teriak Komandan Jon Seo Ya Bersih Bersilah Sudah Beres Ini Anda Tidak Perlu Khawatir Lagi Soat Bandit Bandit Ini Sebagian Dari Mereka Sudah Pada Modar Sebagian Lagi Dari Mereka Sudah Kami Tangkap Bawa Saja Mereka Kepenjara Joseon Untuk Diadili Waduh Waduh Jin Seok Kaget Cuman Dengan 5.000 Pasukan Wombong Bisa Dengan Mudah Mengkil Bandit Liman Ju Waduh Gili Benerini Orang Lantas Kemana Rampasan Perang Jendral Wombong Aku Tidak Melihat Apapun Dari Harta Rampasan Liman Ju Maaf Komandan Liman Ju Cuman Menyimpan Kuda Kudanya Ada Banyak Sekali Cuman Banyak Diantara Kuda Muda Sudah Pada Modar Ya Semua Pada Modar Akibat Perang Dan Sisanya Diambil Pasukan Untuk Makan Makan Waduh Dama Untuk Makan Makan Lah Itu Lihat Saja Para Tentara Resimen Sedang Makan Makan Daging Kuda Makan Dengan Lahap Nafsu Makan Mereka Begitu Tinggi Sampai Kuda Disini Langsung Punah Wasem Komandan Con Seok Marah Besar Ia Marah Karena Tidak Ada Hatta Rapasan Yang Bisa Ia Bawa Ke Joseon Jenderal Wombong Kau Tau Tidak Nilai Kuda Kuda Itu Kenapa Kau Jadikan Semua Kuda Itu Makan Untuk Pasukan Mu Kau Sadar Gak Sih Lah Apa Itu Jadi Masalah Besar Komandan Jeon Kita Cuman Lapar Kita Butuh Makan Wasem Malah Melawan Dah Lah Bodoh Yang Penting Kita Menang Ucap Komandan Jin Seok Dalam Hati Yang Ngedubel Ngedubel Waduh Dan Yah Sin Pun Berpindah Kembali Kekerajaan Joseon Saat Ini Raja Sejong Senyum Sumbering Ia Mendengar Kabar Kemenangan Dengan Membumi Hemuskan Bandit Lim Man Ju Dan Itu Semua Berkat Tiga Komandan Hebat Yang Dikirim Untuk Menangani Bandit Lim Man Komandan Pasukan Yaitu Menteri Militer Hyeong Song Akan Mendapatkan Hadiah Sebesar 80 Tail Emas Dan Juga Mendapatkan Lahan Baru Bekas Bandit Lim Man Ju Kemudian Komandan Kalifari Jin Seok Juga Mendapatkan Hadiah Yaitu Mendapat Menjadi Menteri Kanan Tingkat 2 Dan Juga Mendapatkan Lahan Di Area Bekas Bandit Lim Man Ju Kemudian Terakhir Ada Jenderal Wong Bong Ia Mendapatkan Hadiah Yaitu Naik Pangkat Dari Jenderal Junior Menjadi Jenderal Senior Tingkat 1 Wong Bong Juga Mendapatkan Area Utara Yang Berbatasan Langsung Dengan Bukit Bandit Lim Man Ju Terima Kasih Yang Mulia Semoga Anda Sehat Selalu Disitu Ternyata Juga Ada Pangeran Ju Ia Menyaksikan Tiga Orang Penting Yang Memimpin Pasukan Penyerangan Lim Man Dengan Bangga Wong Bong Sendiri Menatapnya Dengan Tetapan Senang Pangeran Ju Langsung Membalasnya Dengan Senyum Sumringa Dan Ya Beberapa Saat Kemudian Disitu Ada Ju Dan Komandan Jin Seok Komandan Jin Seok Mau Ngobrol Sesuatu Dengan Pangeran Ju Ia Penasaran Dengan Latihan Militer Yang Dilakukan Oleh Pangeran Ju Terhadap Pasukan Tentara Resimen Mereka Sangat Kuat Bahkan Bisa Menaiki Pangeran Ju Sampai Sampai Ia Bisa Membentuk Pasukan Sehebat Itu Tentu Saja Dengan Latihan Mempraktikan Buku Sehat Dengan Body Building Apa Kau Juga Mau Melakukannya Komandan Jin Walah Apa Bener Cuma Dengan Mempraktikan Buku Sehat Dengan Body Building Aku Jadi Penasaran Tuan Muda Lantas Apa Pasukan Kalifari Miliku Bisa Kau Latih Dengan Teknik Itu Aku Juga Ingin Memiliki Pasukan Kuat Seperti General Wong Bung Yuji Sedikit Berfikir Soalnya Pasukan Kalifari Itu Pasukan Berkuda Apa Boleh Dibuat Berotot Tapi Oke lah Langsung Dicoba Bos Kalau Gitu Buat Saja Pasukan Berkuda Dengan Armor Fulbright Itu Seperti Zirah Pasukan Eropa Yang Berkuda Menggunakan Besi Fulbright Wah Ngeri Ini Bos Pasukan Kuda Yang Awalnya Menggunakan Pedang Akan Dirobak Total Oleh Yuji Sip Dah Sudah Ada Gambaran Desarnya Saatnya Untuk Kembali Bekerja Dan Woke Sin Pun Berpindah Di Kerajaan Ming Kaisar Ming Mendapatkan Kepala Liman Zou Dari Utusan Joseon Kaisar Sangat Senang Dengan Pencapaian Joseon Yang Berhasil Membuih Hanguskan Kelombok Bandit Liman Zou Zhang Feng Langsung Memberi Laporan Terkait Penggunaan Meriam Tangan Alias Contong Yang Telah Digunakan Oleh Joseon Ia Takjub Karena Cuma Dengan 5.000 Pasukan Tentera Resimen Joseon Bisa Meratakan Bandit Liman Zou Yang Berjumlah 25.000 Orang Ini Pencapaian Yang Luar Biasa Luar Biasa Aku Akan Menggunakan Contong Itu Juga Untuk Mengkill Orang Orang Nomaden Itu Orang Orang Yuan Itu Harus Segera Latih Para Pasukan Untuk Menggunakan Contong Buat Mereka Mahir Dan Selanjutnya Orang Orang Dari Mongol Itu Akan Merasakan Kehebatanku Kemudian Menteri Kiri Yuan Kie Ia Melaporkan Kalau Senapan Contong Buatan Kaisar Ming Tidak Lasebat Buatan Joseon Masih Banyak Kelemahan Di Dalamnya Perlu Banyak Perbaikan Dan Masih Belum Efektif Untuk Peperangan Melawan Kekaisaran Yuan Wah Itu Laporan Yang Membuat Kaisar Ming Kecewa Ia Minta Zhang Feng Untuk Segera Mengatasinya Karena Joseon Sudah Melakukan Tugasnya Sekarang Giliran Ming Untuk Membabat Habis Orang Nomaden Itu Aku Akan Menjamin Itu Yang Mulia Aku Pikir Menteri Kiri Yuan Kie Belum Mencoba Langsung Contoh Buatan Kekaisaran Ming Aku Harap Anda Bisa Mencobanya Model Apakah Itu Benar Menteri Yuan Malam Longo Mendengar Ucapan Dari Zhang Feng Tapi Kita Pindah Sin Lagi Kita Langsung Ke Bangsa Nomaden Saat Ini Isin Taishin Pemimpin Dari Bangsa Nomaden Marah Besar Ia Sangat Marah Karena Saudaranya Yaitu Li Ban Zou Ia Telah Modar Dikil Sama Joseon Apa Apaan Itu Aku Menyuruhmu Untuk Memastikan Joseon Tidak Menduk Kekasaran Ming Tapi Kenapa Sekarang Saudara Kita Yaitu Li Manju Malah Dihabisi Kau Harus Bertanggung Jawab Atas Kematian Li Manju Sekarang Juga Waduh Ampun Bos Ampun Aku Hanya Menyampaikan Apa Yang Dikatakan Oleh Raja Sejong Tidak Kurang Dan Tidak Lebih Bos Dasar Tulul Kita Telah Diperdaya Kerajaan Kecil Itu Apa Apaan Mereka Itu Berani Sekali Membodohi Kita Semua Aku Tidak Terima Kau Harus Bertanggung Jawab Tenanglah Taishin Kita Tidak Bisa Kehilangan Orang Hebat Lagi Kita Sekarang Sudah Terdesak Ucap Penasihat Isin Taishin Dan Woke Taishin Pun Mengampuni Si utusan Yang Bernama Airak Ia Akan Diampuni Sampai Dendam Saudara Lim Banju Terbalaskan Hukum Orang Sudah Terbukti Jelas Kerajaan Joseon Telah Berpartisipasi Dengan Kekaisaran Ming Dalam Penyerangan Wilayah Yuan Target Mereka Adalah Kita Kita Tidak Akan Tinggal Diam Karena Kita Akan Hancur Begitu Diserang Dari Dua Arah Penasihat Segera Hubungi Utusan Kita Di Utara Kita Harus Minta Tolong Dari Klan Golden Kubalai Sang Penghancur Kemudian Sin Berpindah Di Dan Ini Dia Orangnya Kubilai Han Ia Adalah Pemimpin Klan Golden Dari Bangsa Nomaden Ia Sedang Enak Enak Sama Istri Istrinya Dan Ternyata Isin Taishin Sudah Sampai Di Tempat Kubilai Ia Melaporkan Kejadian Buruk Yang Menipa Saudara Limanzu Ia Sudah Modar Dikil Sama Pasukan Joseon Dan Itu Semua Karena Kekaisaran Ming Yang Memberikan Logam Tangan Yang Mengeluarkan Suara Petir Yang Menggelegar Lah Logam Tangan Suara Petir Apa Anda Kubilai Jadi Bingung Mendengar Itu Yah Taishin Pun Memberitahu Kalau Itu Adalah Logam Dari Kekaisaran Ming Yang Bisa Melontarkan Besi Kecil Itu Seperti Anak Panah Yang Dapat Menembus Baju Besi Sekalipun Tapi Anak Panah Kecil Itu Sekecil Klereng Namun Ia Bisa Mengkil Seorang Jika Terkena Besi Kecil Itu Arlak Bawa Gambar Besi Tangan Itu Oke Siap Ini Dia Gambaran Besi Tangan Yang Digunakan Oleh Joseon Untuk Mengasurkan Pasukan Liman Cuk Wah Kubilai Biung Dengan Batang Besi Itu Apa Benar Batang Besi Ini Bisa Melontarkan Besi Kecil Dan Bisa Membunuh Banyak Pasukan Sekaligus Jika Demikian Artinya Ada Ledakan Api Yang Digunakan Untuk Mendorong Besi Kecil Itu Kemungkinan Lenggukan Besi Itu Membuat Ledakan Api Wah 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 Ini Sangat Menarik Aku Pernah Melihatnya Di Slovakia Itu Digunakan Oleh Bangsa Slovania Untuk Berburu Mungkin Senjata Ini Sama Dengan Yang Digunakan Oleh Joseon Jika Memang Demikian Artinya Kekaisaran Ming Juga Menggunakan Senjata Yang Sama Kita Tidak Bisa Main Main Lagi Karena Bangsa Nomaden Akan Terancam Jika Berperang Langsung Menghadapi Mereka Apalagi Kita Tidak Bisa Menggunakan Pasukan Berkuda Andalan Kita Karena Suara Petir Menakuti Kuda Kuda Kita Ini Akan Menjadi Peperangan Yang Sulit Jika Mereka Menggunakan Suara Petir Maka Kita Menggunakan Suara Hendakan Tanah Ribuan Kuda Akan Membuat Gempa Di Sangat Khawatir Dengan Hal Sepeli Seperti Itu Maaf Kubilai Tapi Aku Hanya Bersiap Siap Dengan Kemungkinan Terburuk Kau Selalu Saja Takut Dengan Sesuatu Yang Tidak Kau Ketahui Itulah Kenapa Klanmu Tidak Pernah Berprestasi Malah Anak Cabang Dari Klanmu Malah Binasa Itulah Kelemahanmu Yang Tidak Pernah Kau Atasi Kalau Mereka Menggunakan Suara Petir Untuk Menakut Nakuti Kudamu Tinggal Tutup Saja Telinga Mereka Susah Amat Kudanya Pasti Tidak Mendengar Suara Itu Jangan Fokus Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Musuh Carilah Solusinya Biar Kau Tahu Kelemahanmu Kemudian Karena Suaca Dingin Cewek Kubilai Menaruh Batang Pohon Untuk Pembakaran Akan Tetapi Setelah Ditaruh Tengguar Jir Malah Meledak Arlak Langsung Menghampiri Cewek Itu Ia Langsung Memarahi Cewek Itu Yang Tidak Tahu Kalau Kayu Basah Tidak Boleh Langsung Ditaruh Di Barak Api Bisa Meledak Tulul Tulul Wah Ucapan Itu Membuat Isin Taishin Mendapatkan Ide Bagus Kayu Basah Dan Suhu Panas Itu Bisa Membuat Ledakan Mantap Jika Bambu Ini Digunakan Maka Semua Akan Beres Bambu Apa Maksudmu Ya Bambu Dari Timur Vietnam Adalah Bambu Air Yang Unik Dan Bisa Meledak Jika Dipanaskan Jika Kita Menggunakan Ini Kita Bisa Memenangkan Peperangan Wah Kurbilai Kaget Ada Ya Bambu Seperti Itu Dan Oke Arlak Pun Diperintahkan Untuk Mencari Bambu Viet Itu Bahwa Sebanyak Banyaknya Siap Tuan Besar Laksanakan Perintah Oke Siap Beberangan Akan Menarik Kau Siapkan Saja Apa Yang Perlu Kau Siapkan Aku Akan Mengatasi Kerajaan Kecil Joseon Itu Aku Akan Membalaskan Dendamu Isin Taishin Ucap Kubilai Dan Oke Kita Langsung Pindahsin Lagi Ini Pasukan Kalifari Yang Ada Di Joseon Ya Mereka Menggunakan Baju Besi Dan Senjata Tombak Tapi Karena Jumlah Kuda Yang Menipis Karena Digunakan Untuk Uput Kekasaran Ming Jadinya Banyak Tentara Kalifari Yang Beralih Profesi Menjadi Tentara Biasa Mereka Malah Banyak Yang Nganggur Itu Dan Lagi Banyak Di Antara Mereka Yang Mundur Menjadi Tentara Kalifari Dan Akibatnya Yuzi Jadi Shok Berat Ya Shok Berat Mendapatkan Tentara Kalifari Cuma Tersisa Sekitar 100 Orang Doa Gak Ada Ribuan Ampun Dapada Kemana Ini Orang Orang Ya Ini Gimana Si Menteri Pertahanan Yong Seon Kenapa Taranya Tinggal Segini Katanya Mau Dilatih Ulang Mana Tinggal Sedikit Waduh Malahan Woy Kau Kesini Wanjir Ada Pasukan Yang Dipanggil Pangeran Yuji Ia Langsung Diambil Pedangnya Dan Yuji Langsung Shok Lagi Ini Pedang Apaan Cok Berkarat Rusak Pendek Apa Maksudnya Apa Ini Beneran Senjata Untuk Perang Kau Ini Mau Modal Cepet Ya Pake Pedang Seperti Ini Maaf Yang Mulia Ini Cuman Pisau Dapurnya Aku Gunakan Untuk Memasak Pedang Aslinya Sudah Diambil Oleh Pihak Militer Jadi Cuman Ini Aku Punya Wanjir Pisau Dapur Dan Cuman Ini Yang Dimiliki Ampun Kuampret Separa Inikah Keadaan Tari Tentara Joseon Dasar Bajing Loncat Kuampret Apa Apaan Ini Wadudah Menteri Pertahanan Jadi Ngamuk Ia Kesalah Sekali Karena Ia Mendapatkan Pasukan Kalifari Yang Ia Banggakan Malah Menjadi Pecundang Seperti Ini Tulul Ini Tidak Bisa Dibiarkan Aku Akan Membuat Kalian Membara Kalian Semua Harus Dibakar Semangatnya Supaya Tidak Terjadi Lagi Pecundang Pecundang Seperti Ini Negara Kita Sedang Dipertarukan Dasar Tulul Wanuda Ngamuk Sampai Berapi Api Dan Mungkin Keesokan Harinya Para Pasukan Kalifari Mulai Dipentuk Kembali Kali Ini Pasukan Baru Kalifari Akan Dilatih Langsung Oleh Pangeran Yuji Tapi Yuji Sedikit Terganggu Oleh Keberadaan Orang Orang Nomaden Yang Ada Di Atas Bukit Itu Orang Orang Dari Klan Mana Kenapa Malah Ada Disini Para Prajurit Jadi Khawatir Mendengar Itu Tapi Menteri Pertahanan Meyakinkan Kalau Mereka Bukanlah Musuh Mereka Adalah Klan Yang Sering Diserang Oleh Liman Chu Mereka Sebenarnya Sedang Berterima Kasi Kepada Joseon Karena Sudah Mengebantai Liman Chu Dan Itu Orangnya Itu Adalah Dari Klan Uraiha Itu Bangsa Nomaden Yang Hidup Di Utara Wilayah Joseon Dan Si Botak Itu Namanya Adalah Chung San Odoli Mereka Saat Ini Sedang Jalan Jalan Naik Kuda Malah Malah Berpapasan Dengan Pasukan Joseon Santai Aja Bos Mereka Cuman Latian Walaupun Aku Adalah Musuh Dari Orang Orang Liman Chu Tapi Melihat Bangsa Sendiri Dihabisi Aku Ikut Mendidih Walaupun Sekarang Kita Adalah Koalisi Dari Joseon Tapi Kita Adalah Bangsa Nomaden Kita Tidak Boleh Melupakan Asal Usul Kita Orang Orang Itu Adalah Orang Yang Cuman Mengendalikan Panah Untuk Berperang Mereka Tidaklah Sebat Pendidik Kerajaan Joseon Dahulu Mereka Cuman Kerajaan Miskin Yang Mengemis Keamanan Dari Kekaisaran Ming Kita Lihat Saja Apa Yang Akan Diperbuat Oleh Orang Joseon Itu Ucap Si Botak Oduli Kepada Rekan Rekannya Dan Ini Dia Putra Keempat Raja Joseon Yamanya Adalah Miji Ia Ikut Latihan Berkuda Karena Ia Ahli Memanah Sambil Berkuda Ia Pun Memotivasi Para Prajud Kalifari Untuk Bersemangat Karena Inti Dari Pasukan Kalifari Adalah Serangan Jarak Jauh Jadi Kuasai Memanah Dengan Baik Wadudah Malahan Para Prajudit Langsung Lemas Mendengar Motivasi Dari Pangeran Miji Kemudian Pangeran Miji Berlari Dengan Kudanya Ia Berlari Dan Melompati Halang Rintang Yang Telah Disediakan Kemudian Ia Membedek Sasaran Dengan Tiga Anak Panah Wah Gile Banget Udah Kayak Arjuna Saja Ini Dan Serang Tiga Anak Panah Meniluncurkan Tajam Ke Arah Sasaran Dan Tak 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 Nancep Tepat Sasaran Mantap Dah Para Prajudit Langsung Melongom Melihat Kehebatan Dari Pangeran Miji Ini Luar Biasa Ikutlah Aku Bro Belajarlah Yang Kiat Sering Sering Latihan Biar Kayak Aku Bro Ucap Miji Sombong Akan Tetapi Setelah Mengikuti Instruksi Dari Pangeran Miji Malahan Para Prajudit Yang Dilatih Malah Berjatuhan Waduh Dah Berlari Dengan Kuda Jangankan Melompat Halang Rintang Megang Busur Sambil Nga Kuda Udah Pada Jatuh Ampun Dah Cok Cok Lemah Amat Yuji Dan Miji Jadi Bingung Tongga Kerajaan Sekarang Dipegang Sama Prajudit Cupu Kayak Gini Gimana Gak Hancur Di Kerajaan Dada Yuji Pun Mengumpulkan Para Prajudit Kalifari Dan Mulai Ngebacot No Jucu Yuji Mengeluarkan Otot Otot Tubuhnya Ia Langsung Memamerkan Otot Hebat Yang Selalu Ia Banggakan Wah Para Prajudit Takjub Dengan Tubuh Besar Dan Juga Berotot Dari Pangeran Yuji Gilik Renpul Dengarkan Dengan Mengeluarkan Seluruh Potensi Yang Kalian Miliki Kalian Bisa Mencapai Seperti Apa Yang Saya Capai Lihatlah Otot Otot Ini Tidak Terpenduk Dengan Sendiri Tapi Dengan Kerja Keras Memaksimalkan Semua Yang Kita Miliki Tidak Memalas Malasan Jika Kalian Mau Kalian Pasti Bisa Memiliki Tubuh Seperti Ini Apa Kalian Paham Siap Pangeran Kami Akan Bekerja Keras Tontonan Itu Membuatkan Uraikai Jadi Ngelak Apa Apa Orang Itu Kenapa Malah Pamer Otot Bener Bener Udah Gile Orang Orang Joseon Bukannya Latihan Malah Pamer Otot Apa Anda Tapi Si Odoli Melihat Itu Dengan Tatapan Serius Ia Merasa Ada Hawa Ancaman Yang Luar Biasa Kuat Ia Bener Melihat Sesuatu Yang Mengerikan Di Hadapan Matanya Dan Sin Pun Berpindah Di Malam Hari Di Tempat Klan Uraikai Disitu Ada Odoli Yang Sedang Berdiskusi Dengan Para Tetua Klan Mereka Sedang Membicarakan Kekuatan Dari Pasukan Joseon Yang Selalu Latihan Setiap Hari Dan Si Odoli Terus Menerus Memikirkan Orang Berotot Yang Pamer Otot Tadi Sore Ia Menebak Kalau Orang Berotot Itu Adalah Komaden Pasukan Joseon Bahkan Tetua Disitu Mengatakan Kalau Orang Joseon Sedang Melatih Otot Otot Dan Mereka Akan Menarik Busur Seng Yeo Yang Beratnya 200 LBS Atau Sekitar 100 Kilo Daya Tarik Tapi Odoli Mengatakan Kalau Dengan Kekuatan Sehebat Itu Komaden Joseon Pasti Bisa Mengangkat Lima Kali Busur Seng Seyo Waduh Itu Beneran Tuh Ngigugile Sekali Kalau Bener Itu Terjadi Itu Bener Bener Gile Jika Anak Panah Bisa Ditarik Dengan Busur Sekeras Itu Maka Lawan Mereka Hanya Menunggu Ajal Besi Sekuat Apapun Tidak Sanggup Mendahan Kekuatan Kedatangan Anak Panah Busur Seng Seyo Ini Menakutkan Tapi Di Tengah Rapat Itu Ada Seseorang Yang Datang Ia Mengatakan Kalau Utusan Dari Kubilai Dari Klan Golden Telah Sampai Dan Ia Mau Mendeseuskan Sesuatu Dan Ini Dia Orangnya Namanya Adalah Kensing Utusan Dari Klan Golden Kubilai Odoli Kaget Karena Ia Kedatangan Orang Besar Padahal Klannya Adalah Klan Kecil Malah Kedatangan Klan Besar Apa Gerangan Yang Membawa Kemari Tuan Kensing To the Point Aja Bro Klan Golden Akan Menyerang Joseon Kau Sebagai Orang Nomaden Yang Tinggal Di Wilayah Joseon Harus Ikut Peritah Kubilai Sebagai Bentuk Ketaatan Kepada Luhur Bangsa Nomaden Wajit Mendengar Itu Odoli Dan Barat Tua Kaget Menyerang Joseon Apa Maksudnya Bangsa Yuan Telah Dihianati Oleh Kekaisaran Ming Mereka Sedang Melakukan Serangan Dagang Dan Juga Serangan Militer Secara Diam Diam Dan Joseon Membantu Kekaisaran Ming Dalam Peperangan Ini Jadi Kubilai Dan Isintai Telah Menyatukan Kekuatan Untuk Menyerang Dua Kerajaan Itu Secara Bersamaan Dan Kalian Semua Kalian Kelan Kecil Dari Wilayah Joseon Diwajibkan Untuk Ikut Cerita Dalam Peperangan Ini Ini Adalah Benduk Tahun Jawa Dari Bangsa Nomaden Yang Harus Kalian Taati Waduh Gaswat Para Tetua Langsung Keringat Dingin Kalian Semua Kelan Kelan Kecil Setidaknya Harus Menyediakan 5.000 Pasukan Berkuda Untuk Membantu Kelan Kubilai Kuota Tersebut Harus Kalian Penuhi Segera Mungkin Karena Kubilai Akan Segera Datang Kemari Dengan 40.000 Pasukannya Walah 5.000 Pasukan Itu Akan Sulit Bagi Klan Ureihan Kami Klan Kecil Kami Hanya Berangkodakan 500 Orang Tidak Ada 5.000 Orang Dari Mana Pasukan Sebanyak Itu Kami Dapatkan Iya Kensik Itu Tidak Mungkin Bagi Kami Lakukan 5.000 Itu Terlalu Banyak Kami Tidak Mungkin Memiliki Bajukan Sebanyak Itu Kensik Ya Bodoh Amat Kalian Kan Bisa Meminta Bantuan Dari Kelankan Kecil Lainnya Jangan Ada Penolakan Atas Masalah Itu Panggil Semua Kelankan Kecil Di Sisi Kubilai Kalau Kalian Membanta Itu Artinya Tidak Ada Lagi Darah Nomaden Darah Diri Kalian Leluhur Akan Malu Melihat Keturunannya Tidak Memiliki Jiwa Kesatria Nomaden Aku Mengerti Aku Akan Melakukannya Ucap Aduli Santai Tapi Apa Bener Tuan Kubilai Dan Usintai Si Akan Menyerang Joseon Dan Kekaisaran Ming Apa Strategi Yang Dilakukan Sehingga Dua Kelan Besar Nomaden Bisa Melawan Kerajaan Hebat Seperti Itu Kau Jangan Meremehkan Dua Pemimpin Kelan Besar Kekaisaran Yang Selalu Menopang Kita Adalah Kekaisaran Dari Leluhur Nomaden Keturunan Langsung Dari Sang Penakluk Jengis Han Mereka Adalah Orang Orang Yang Hebat Yang Menggeser Dua Posi Kerajaan Konyol Itu Apalagi Mereka Telah Bersokokol Mengkili Manju Saudara Dari Isin Taisin Ini Tidak Bisa Dibiarkan Aku Mengerti Tapi Seperti Yang Dikatakan Para Tetua Kami Apa Diantara Klan Nomaden Lainnya Jadi Kami Harap Anda Mengerti Posi Kami Saat Ini Kalau Begitu Aku Akan Memberikan Emblem Dari Kubilai Klan Golden Tunjukkan Emblem Itu Pada Mereka Mereka Harus Tunduk Karena Ini Adalah Emblem Meluhur Bangsa Nomaden Sekarang Bukan Lagi Waktunya Untuk Tercerai Brei Bangsa Nomaden Harus Menjadi Satu Seperti Dulu Gengiskan Ya Seperti Dulu Ketika Gengiskan Memimpin Semua Klan Dari Berbagai Wilayah Dan Ia Menakurkan Setengah Dunia Dengan Klan Kan Tersebut Kita Harus Meneruskan Tujuan Hidup Leluhur Kita Jangan Sampai Kita Memalukan Leluhur Bangsa Nomaden Kami Mengerti Terima Kasih Atas Pengertian Njir Malah Kan Tambah Jeng Kelda Maksa Banget Nyorang Tapi Gengisik Ming Dan Kubilai Telah Mempersiapkan 40.000 Pasukan Untuk Menyerang Joseon Mereka Akan Menyerang Secara Bersamaan Jadi Bersiaplah Untuk Keperangan Memubih Hemuskan Dua Kerajaan Tolol Begitu Saja Aku Menantikan Kabar Baik Darimu Odoli Jangan Kau Hianati Leluhur Bangsa Nomaden Oke Langsung Dicis Wanjir Semua Tetua Malah Keringat Dingin Dan Odoli Langsung Menunduk Dan Ia Mengatakan Bawakan Aku Kuda Aku Akan Pergi Keraja Sejong Walau Mau Ketemu Raja Sejong Apa Maksudnya Dan Kita Langsung Pindah Sin Kerajaan Joseon Tepatnya Di Posisi Raja Sejong Ya Raja Sejong Sedang Menerima Laporan Dari Klan Uraihan Dan Ternyata Itu Odoli Ia Langsung Tude Poin Bahwa Bangsa Nomaden Akan Menyerang Yaitu Isin Taishin Dan Kubilai Han Lantas Apa Kau Akan Mendukung Bangsamu Odoli Tanya Raja Sejong Maafkan Kelancangan Hamba Tapi Sebagai Bangsa Yang Memiliki Leluhur Yang Kuat Dan Uraihan Akan Kembali Ke Bangsanya Dan Mendukung Penyerangan Dengan Ini Kami Akan Mundur Secara Penuh Dari Wilayah Joseon Terima Kasih Selama Ini Telah Menerima Kami Sebagai Rakyat Joseon Dan Kami Meminta Maaf Atas Keputusan Kami Wanji Ini Kesal Banget Mereka Benar-benar Dengan Berani Datang Kemari Dan Menyatakan Perang Gila Ini Bangsa Nomaden Kalau Menurut Sejarah Bangsa Mongol Atau Sekarang Menyebut Dengan Bangsa Nomaden Mereka Akan Mengalahkan Bangsa Ming Dan Joseon Ming Akan Hancur Dan Joseon Akan Dijadikan Kerajaan Bawahan Dari Kekaisaran Juan Dan Itu Akan Berlangsung Selama 80 Tahun Wadidaw Apakah Yuji Akan Merubah Sejarah Joseon Kita Tidak Tau Karena Part Ini Telah Bersambung Jir Malah Bersambung Oke Kawan-kawan Semuanya Terima kasih Sudah Mau Menonton Wibus Center Full Satu Jam Mantap Sekali Mantul Cerita Man Water Baru Yang Satu Jam Gile Bener Oke Kawan-kawan Semuanya Silahkan Silahkan Di Like Comment Dan Di Subscribe Siap Terima kasih Salam Cus